Sebagai mana diketahui, Dehatsu merupakan salah satu pabrikan yang sejak Gias 2015 selalu memamerkan beberapa mobil yang hanya dipasarkan untuk pasar domestik Jepang saja, termasuk saat Gias 2018 kemarin. Dehatsu memamerkan 3 buah mobil K-Carnya, yakni Tanto Custom, DN Pro Cargo, dan Boon Active. Dehatsu Boon Active sendiri merupakan kendaraan mungil dengan tampilan bergaya crossover yang berbasis dari Dehatsu Boon ataupun Toyota Passo dengan sejumlah aksesoris tambahan. Memiliki dimensi dengan panjang sekitar 3,6 meter, lebar sekitar 1,6 meter, dan tinggi sekitar 1,5 meteran, Dehatsu Boon Active ini memiliki wheelbase sekitar 2,5 meter. Hadir di Gias 2018, apakah ini merupakan sinyal akan hadirnya sebuah city car bergaya crossover dari Dehatsu yang bukan tidak mungkin akan berhadapan dengan Suzuki Ignis dan Datsun Cross di pasaran otomotif Indonesia? Menanggapi hal tersebut, pihak Dehatsu melalui Amelia Chandra selaku marketing director PT Astra Dehatsu Motor menyatakan bahwa saat ini Dehatsu hanya ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki produk yang unik dan bermacam-macam di luar dari yang ada di Indonesia, dan sepertinya tidak ada kemungkinan untuk Dehatsu memasarkan Boon Active ini di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuainya mobil-mobil keikar yang termasuk Boon Active ini di dalamnya untuk kebutuhan pasar di Indonesia, sebagaimana yang dilansir dalam autodriver.com Dehatsu Boon Active hadir di Gias 2018 dengan menggunakan mesin berkapasitas 996 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 69 PS dan torsi sebesar 92 Nm dengan transmisi berjenis CVT. Di Jepang, Dehatsu Boon dijual dengan harga mulai dari 1.091.000 yen hingga 1.853.280 yen yang saat ini setara dengan 143 jutaan hingga 244 jutaan rupiah dan tersedia dalam pilihan berpenggerak dua roda dan berpenggerak empat roda. Demikianlah informasi terkait ada tidaknya kemungkinan Dehatsu Boon Active yang ditampilkan di Gias 2018 kemarin untuk dipasarkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. 舞台 Ketua Ketua sub indo by broth3rmax